biasanya gede-gede ini yang terakhir kecil ini yang gede-gede udah digoreng semua bahannya singkong dari pemalang saya dikirim 1500 per kilo keripik kalau saya jual seprapat Rp10.000 jadi kan sekiloh Rp40.000 kalau keripik singkong singkong dikupas dicuci udah dicuci udah bersih dituusin dituusin dulu sebentar biar keringan dikit megangnya gak licin sudah keringan dikit baru kita diolah digusruk begini ini masih manual ini pakai tangan digoreng dimasukin ke dalam gorobak terus kalau ada orang beli ditanya Bu rasa apa Pak rasa asin gurih kasih asin gurih ya dikocok-kocok di plastik terus kalau ada lagi konsumen Pak rasa apa Mbak rasanya rasa blado ya wis dikasih blado baik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hidup disini sebagai pendatang asal dari cerbon sekarang saya jualan keripik di kebun syari tadinya saya di kampung Alhamdulillah jualan buah-buahan semenjak ada covid saya terus terang aja jatuh jualan buah-buahan awal pertamanya udah Bapak sekarang Bapak jualan keripik aja berhubung nggak kejangkau jualan buah-buahan modalnya makin besar walaupun ini kelihatannya payah tapi modal sedikit yang penting kita lancar waktu dulu saya modal buntang banting saya megang uang satu juta berhubung anak saya ya mungkin ngeliat orang tua lagi susah payah saya dibeliin gerobak sama anak saya gitu ya istilahnya dimodalin sama anak penting Bapak jangan sampai nganggur di kampung Bapak jangan sampai luntang-lantung nggak karu-karuan gitu Alhamdulillah sekarang sampai lancar malahan saya sekarang udah buka cabang lagi ada cabang di kendalarjo pasar Amfera belanja kemarin singkong dua kintal ini sisanya tinggal segini mulai kerja saya tadi pagi jam 8 sampai menjelang duhur ini ya kalau belum habis mahayo kita ngegoreng kemarin aja saya ngegoreng selesai-selesai sampai jam 11 malam kalau buka disini patokannya jam 8 sampai malam jam 11 malam ini lokasinya Jalan Kartini petarukan perapatan pasar petarukan penting mah dinikmati aja Pak disyukuri sama ya ibaratnya belanja ibaratnya satu kintal dibagi dua gitu ibarat kalau dua kintal bagi dua ini dua kintal ini dibagi dua dimana yang cepet habis gitu cepet goreng lagi belanja lagi gitu kalau disini ini cepet habis belanja lagi buat ngisi disini kalau disono ibaratnya cepet udah habis kita belanja lagi ngegoreng lagi buat disono gitu jadi jangan sampai telat gitu kemarin aja telat pada nanyain konsumen-konsumen pokoknya kalau usaha kecil-kecilan kan harus merintis dulu harus begini dulu usaha saya dari keripik pen sukses mungkin kalah di jualan buah-buahan saya sekarang jualan keripik pen sukses kalau saya tuh serang aja walaupun dagangan saya sepi saya enggak istilahnya enggak marah enggak apa cuman kan kita bersolawat aja banyakin solawat biar pikiran saya tenang dan begitu nomor satu kan banyakinlah solawat perintahnya agama perintahnya Agusta Allah kita jalani nggak saya maibatnya orang-orang orang lain rame ya mungkin dia rezekinya akan begitu rezekinya dia kita lagi sepi Alhamdulillah semoga ntar rame gitu aja sama berdoa aja ya nomor satu kita disyukuri dinikmati terus kita berdoa sama Allah minta ya Allah berikanlah rezeki kita yang halal yang manfaat di dunia sampai di akhirat biar kecukupan kita ke depannya di sekarang cukup di dunia cukup di akhirat gitu aja sama kalau saya naikkan enggak benar udah mendingan terus terang aja jangan jualan capek-capek begini ngehadepin minyak panas kompor Iya kalau pengen cepet kaya mah cuman kan kita istilahnya gimana ya kata pikiran saya nggak ngijinin pikiran saya hati saya nggak ngijinin aja kalau ibarnya berbuat kita enggak enggak benar nggak ngijinin walaupun banyak harta walaupun banyak apa mobil mewah ibaratnya rumah mewah kalau kitanya jalannya enggak benar saya enggak senang sarannya kan saya mau itu doang kalau saya mau lihat usaha pentingkan kita pikirannya bener-bener semangat gitu apalagi kita kalau punya modal ibaratnya usaha apa aja jalan kita harus semangat jangan ibaratnya saya lemah jangan kalau udah jalan mau usaha apapun juga ada modalnya berjalan semua jangan takut luar ibaratnya kau sekarang mau nyebrang ke lautan Oh saya takut ombak nggak jadi nggak jadi nyebrang gitu jadi kita usaha kalau kita mampu punya modal gede hayu apa yang kita jalanin apa yang kita mau menjalankan usaha kan begitu kalau kita ibaratnya punya modal modal gede istilahnya Oh takut rugi ini ya udah nggak usaha-usaha dimakan aja ntar habis uang itu kemana lagi dan begitu enggak dikembangin itu namanya namanya juga orang hidup kita harus dijalanin perintahnya gusya Allah yang lima waktu entah kita belentang-belentong ya pentingkan kita dilaksanain kan begitu apa diterima apa enggaknya itu urusan Allah yang maha kuasa yang diatas sama hanya punya rezeki ibaratnya gede Allah mengasih rezeki gede buat ibadah gitu kalau saya disini Mas terus serang aja terus sering bagi-bagi rezeki ke anak yatim gitu cuman disini semenjak jualan keripik juga entah kecilnya entah gedenya saya sering ngasih anak yatim gitu nggak lupa entah berapa entah berapa yang penting saya ikhlas gitu kitanya cukup bisa ngasih sama anak yatim Insya Allah berkah gitu aja saya akan carinya keberkahan keselamatan di dunia sampai di akhirat udah wawancara ya Pak ya sekarang ditutupku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita jualan ini ada manfaatnya berkah tujuan saya niat baik semoga kita panjang umur bapak pun juga panjang umur yang datang kesini saya usaha biar lancar semoga ada hikmahnya kan gitu bapak pun juga